Intro Masuknya paham radikal serta beredarnya berita-berita palsu atau hoax dan narkoba yang kian merajalela, kini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Hal inilah yang diangkat menjadi tema dalam seminar wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh GPHN atau gerakan peduli anti-narkoba bersama segenap elemen masyarakat yang peduli. Acara yang berlangsung di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Trisu Trisno yang diawali sambutan oleh Putra Astaman yang bekerja sama dengan Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan. Setelah mendapatkan kesempatan berbicara, mantan Wakil Presiden Bapak Trisu Trisno mengatakan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan segenap generasi muda penerus bangsa dalam upaya memerangi narkoba. Tahun ini kita sudah menegakkan evaluasi selama ini baik yang menyangkut kondisi nasional khususnya kita sudah menegakkan refleksi diri tanpa organisasi bersama ini. Ini tidak bisa membuka kita kembali, terus-terus saatnya sekarang lah. kita harus bisa konsolisasikan kekuatan nasional ini untuk menjadi bangsa yang mempunyai kemampuan di Jakarta 3 dari 10 orang anak muda adalah pengguna narkoba. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan bahwa pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang di negeri ini berjumlah sekitar 7.000 siswa SMP, lebih dari 10.000 siswa SMU dan sekitar 800 siswa SD. Ada pun empat langkah di dalam memerangi narkoba selaku kita sebagai generasi muda bangsa yaitu nasionalisme, berdaya saing, disiplin, dan keprihatinan yang tinggi. Beliau juga menghimbau agar generasi muda bisa terhindar dari jerata narkoba serta ikut memberantasnya. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.